Halo guys, welcome to my channel ini adalah video pertama aku mereview sebuah rumah nanti di channelku ini juga aku akan mereview banyak sekali rumah teman-teman dan sebisa mungkin aku akan mereviewnya secara lengkap, secara detail dan secara personal aku ya menurutku kayak rumah ini tuh bagusnya dimana dan segala macem episode kali ini kita akan mereview sebuah rumah di Green Lake Citralen teman-teman tipe Whitney, ini salah satu tipe terbarunya kalian bisa lihat ya, fasad depannya ini udah modern, minimalis ya kayak vila-vila atau seperti mansion teman-teman dan menurutku oke banget nah, langsung aja ke house fiturnya rumah ini luasnya 128 meter persegi dengan luas bangunan 153 meter persegi berarti cukup besar ya dan sudah dapat 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi teman-teman sudah dapat 2 carport dan juga sudah ada service area yang terpisah ya teman-teman rumah ini 2 lantai sudah kelihatan nah, gak perlu tunggu lama-lama lagi langsung aja kita lihat dalam rumahnya ya nah, di tipe Whitney ini di depan sudah kelihatan ya untuk carport 2 mobil cukup besar ya kalian bisa parkir mobil kalian 2 mobil mewah masih bisa masuk sih gitu ya nah, di depan sini udah kelihatan ada permainan-permainan batu alam ya teman-teman disini oh iya, dan juga kalian beli rumah tipe ini kalian sudah dapat kanopi ini ya teman-teman dimana kalian gak usah repot-repot lagi cari model kanopi yang seperti apa ini sudah bisa kalian pakai langsung teman-teman ketika kalian beli rumah ini oke, sekarang kita lanjut nah, di area depan ini kalian juga dapat sebuah area taman nah, buat yang suka berjaya tanam ini cocok nih kalian mau suka tanam-tanaman hias apapun bisa kalian taruh disini masuk teman-teman ada kolom besar disini ya nah, ini yang merku unik juga teman-teman aku tutup dulu ya disini ada pintu masuknya itu agak unik ya biasanya kalau kita masuk ke rumah pintu utamanya itu langsung masuk ke ruangan utama tapi disini teman-teman ini kayak kita masuk ke sebuah area patio kecil nah, masuk aja disini nah, patio ini digunakan untuk kalian misalkan naruh sepatu ya kalian mau berangkat kerja jadi, gak usah bingung gitu ya kalian bisa tinggal duduk aja pasang sepatu disini bisa taruh buat rak sepatu juga nah, ini juga ada area outdoor teman-teman kebuka ya nah, kebuka ini jadi, kesan rumahnya ini gak kayak rumah-rumah di kota tapi rumah-rumah seperti di villa oke, langsung aja kita masuk nah, kita buka disini nah, ini pintunya juga sliding door kalian bisa buka ini full ya teman-teman jadi, kalau misalkan kalian punya acara kalian mau big kalian having a party disini kalian bisa buka ini full supaya tamu kalian bisa masuk nah, kita masuk aja langsung disini nah, disini juga ada area foyer teman-teman yang sudah dipercantik juga teman-teman ada kayak, iya seperti sekat yang muncul unik juga desainnya nah, sebelum kita masuk ke ruang utamanya kita mau lihat ada disini kamar di lantai 1 nah, ini kamarnya cukup besar biasanya bisa dipakai untuk keluarga yang senior atau misalkan ada tamu mau nginep disini itu bisa banget udah dapet double view di depan sini nah, kalau disini enak juga meskipun apa namanya biasanya agak berisik ya kadang-kadang ada yang bisa di depan cuman, harusnya kalau di perumahan sih gak begitu keren-keren ya ini bisa kalian tutup jadi, tetap privasi tetap terjaga dan, ada juga area sini teman-teman ini yang sudah terekspos ke taman tengah yang bagus banget yang nanti akan kita lihat juga sama-sama sebentar lagi ini juga cukup untuk lemari 1 disini gak begitu besar tapi menurutku sudah cukup banget ya nah, sekarang kita lanjut ke sini nah, di sebelahnya kamar tidur ada kamar mandi juga teman-teman nah, disini pasti nanti kelihatan untuk kameraman ku jebol ya nah, ini kamar mandinya juga menurutku permainan granitalnya ya floating vanity design ini juga sanitarnya sudah tutup bagus banget cukup lah untuk rumah harga seperti ini sekarang kita lanjut ke living area-nya yang spesial banget karena rumah ini lebannya 8 sama developer sitelan ini dibikin penataannya itu lost teman-teman penempatan tangga juga menurutku sangat berpengaruh ditaruh di samping jadi dia gak memakan tempat di tengah dan ini teman-teman bisa dilihat ya ini mungkin full sekitar 7 meter karena apa? biasanya kalau rumah-rumah gini ya teman-teman itu tamannya di belakang benar gak sih? nah, tapi ini taruh di tamannya di tengah jadi semua lini dari ruangan itu kalian dapat sinar cahaya dari matahari setiap hari, everyday kalau misalkan di belakang cuma biasanya area makan aja yang dapat ya kan nah, sekarang semuanya udah dapat dan ini menurutku oke banget ya ini area komunal, living room-nya kalian bisa bayangin tiap misalkan kalian yang suka punya family yang cukup besar ya ya rumah ini mungkin bisa ditempati sekitar 4-5 orang itu masih facious kalian bisa duduk-duduk disini nyantai ya kan taruh TV disini kalian bisa Netflix-an ya kan nonton bareng ataupun bisa untuk kalian throwing small party gitu ya ngajak-ngajak teman kalian kesini itu masih sangat cukup dan ini juga dining room-nya udah disiapin untuk sekitar ya, bukan sekitar ya 6 orang gitu ya nah, disini teman-teman juga ada kalian lihat detil ada ruangan rahasia ini area di bawah tangga ya gelap teman-teman gak ada lampunya nah, ada lampunya jadi ini bisa taruh kalian untuk storage ya tempat janitor atau tempat alat-alat gak tau apapun terserah kalian bisa gunakan ini yuk kita lanjut oke, dan ini semuanya kan berdasarkan interior teman-teman kalian masih bisa custom kalau kalian ingin sesuai dengan persis kayak gini itu juga bisa hangat dan ruang makannya juga bagus ditempatin kaca disana ya kan jadi ruang ini kelihatan makin besar ada sandaliernya juga menurutku plus juga dan disini disebelah ruang makan tentunya ada dapur kotor dapur kotornya gak begitu besar gak begitu kecil juga udah ada kamidaterinya ya kan ini juga semua ini marion-marion kabinat ini juga cukup banyak ya penyimpanan-penyimpanannya jadi buat kalian yang suka masak ya kan ibu-ibu yang suka masak atau kalian yang pengen punya youtube channel menurutku juga bisa sih untuk buat masak-masak disini ya kan ini juga udah pake finishingnya bagus banget hitam-hitam gitu udah dapet exhaust juga built-in gas stove ya dan disini teman-teman ada area ada seperti jalan kecil ini menuju ke atas ini tempat untuk laundry dan kamar pintur kamar mandi ART dan juga teman-teman yang main pointnya disini sih desainnya yang mahal banget yang bikin mahal atau yang bikin enak rumah ini adalah area sininya focal pointnya disini teman-teman ini bisa kalian manfaatkan ya kan jadi green space taman kering ya kan atau kalian mau jadiin mungkin kalian suka yang suka nge-gym atau kalian suka nge-chill apapun ya ini bagus banget karena dia outdoor juga sampai ke atas sana oke kita lanjut sekarang ke lantai 2 nya ya teman-teman let's go nah tangganya pun juga menurutku oke besar ya enggak enggak sempit gitu dan ada juga ini ya detail-detail seperti lampu-lampu ini jadi kalau misalkan malam kalian enggak perlu nyalain lampu besar kalian enggak mungkin jatuh juga disini oke lanjut sampai di lantai 2 ini ada landing area teman-teman dan di sebelah ku ini sebelah kiri ada balkon ya teman-teman balkon belakang lah setelahnya jadi space yang belakang karena enggak ada taman jadi bisa kalian gunakan untuk dicor ini dan udah dapat motif kayu seperti ini ini keramik tapi motif kayu kayaknya ya dan ya kalian bisa ngecil disini ya kan misalkan kalian suka ngopi kalian bisa jadikan area ini juga teman-teman kayak small bar gitu ya coffee bar atau walaupun yang tempat kecil aja supaya kalian bisa ngopi sekalian duduk-duduk disini mantap banget how cool is this oke dan next disini ada 2 master bedroom teman-teman satu ini kosongan yang satu udah di interior kita lihat yang kosongan dulu cepet aja ya cukup besar ya queen size masuk kamar mandi juga udah ada kamar mandi di dalam yang lebih besar dari bawah yang menurutku ada ya kita lanjut ke master bedroomnya master bedroomnya pintu pintu besar juga masuk nah ini area depan ini bisa kalian manfaatkan kalau disini dia ilustrasikan sebagai ruang kerja atau kalian misalkan yang suka gaming atau suka ya apapun ya ini bisa dipakai ruangan ini dan juga teman-teman aku mau tunjukin small detailnya kalau kalian notice ini semua saklarnya ya itu udah smart home jadi bisa kalian kontrol smart apps ya kan bisa dikontrol dari hp kalian sekarang lanjut ke kamarnya kita disini udah disambut sama walking closet ya udah dapet lemari yang cukup besar ini teman-teman buat ibu-ibu suka nyimen-nyimen baju oke banget dan disini udah diilustrasikan jadi meja rias teman-teman kamar mandinya lebih besar daripada yang lain juga sama finishing granit-granitnya ini lebih tonton yang lebih dark jadi kelasnya lebih classy gitu ya teman-teman udah dapet handheld shower rain heads ya juga toto sanitarnya semua floating vanity design sekarang kita masuk ke bedroomnya gimana menurut kalian bedroomnya cocok banget ya gede nyaman lah ya sama juga double view kan depan dan di belakang juga gitu ya nah disini ada balkon juga yang mengarah ke depan teman-teman nah ini juga area ini kalau misalkan kalian mau pasang tv mau pasang apapun ini juga bisa disini ya kalau temanku sih enaknya disini ya kalau misalkan kita sore-sore ada bunyi tek 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 itu nah itu ada bakso lewat base nya gak gak berjanda let's go so gimana menurut kalian rumah ini buat kalian yang pertama kalian lihat video ini thank you banget udah support aku kalian bisa support aku juga dengan cara like komen dan subscribe tentunya guys ya karena subscribe itu gratis guys kalau membayar nanti kita alabari ya guys ya nah oke tunggu video-video lainnya yang dari aku teman-teman tentunya aku juga akan mereview rumah-rumah di daerah Surabaya dan sekitarnya kalian juga bisa follow aku di instagram tiktok semuanya kalian bisa lihat di deskripsi di bawah oke teman-teman untuk info lebih lanjut juga bisa cek deskripsi di bawah oke sekian dulu see you on another episode and bye-bye selamat menikmati